Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Intro Menelak tatib baru DPDE RI Ganjel proses pelatikan Presiden Komisioner Ombudsman RI Laode Ida Mengapresiasi berubahan tata tertib DPDE RI Yang akan diperlakukan pada periode 2019-2024 nanti Tata tertib DPDE RI baru ini kata dia Lebih menunjukkan kedisipinan terhadap anggota-anggota baru Sehingga akan ada peningkatan kinerja Saya apresiasi kalau niatnya seperti tadi tata tertib Karena memang tata tertib filosofinya Hikikat keberadaan tatib itu adalah untuk mengatur secara internal Agar lembaga itu berorganisasi secara teratur Tata laude dalam dialog kenegaraan DPDE RI Bernama Tata tertib DPDE RI untuk apa dan siapa Di media center kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pada hari Jumat 27 September Bantuan Wakil Ketua DPDE RI itu juga menilai Tata tertib baru dapat memberikan sanksi terhadap anggota DPDE RI Yang tidak patuh untuk melaksanakan fungsi-fungsinya Terutama persoalan rapat-rapat legislasi Baik itu kehadiran rapat paripurna Atau rapat di komite-komite Saya paham betul dan saya mengapresiasi betul Jika kemudian faktor presensi itu menjadi satu ukuran Untuk memberikan sanksi administrasi dan sanksi moral Kepada setiap anggota sebagai bagian dari pelangkaran etik Katanya Laude melanjutkan anggota DPDE RI merupakan perwakilan daerah Yang harus dijaga Budaya masing-masing Untuk itu ia menyesalkan jika ada senator Yang tidak menjalankan fungsi-fungsi Karena dapat merusak kelembagaan DPDE RI itu sendiri Tetapi soal yang lain Soal gaduhnya itu mungkin mencari bentuk Itu jangan sampai roh daerah Misalnya budaya Bali Itu harus terwujud Harus terkenal menjadi bagian dari berpengaruh Pada kelembagaan nasional di DPDE Dan harus dijaga Jelasnya Sementara itu Ketua Badan Kehormatan BK DPD Mervin Eskomber Menjelaskan Proses pelantikan di Presiden bisa terganggu Jika anggota DPD menolak Atau mengubah tata tertib Dewan Pimpinan Daerah atau DPDE Secara otomatis akan mengganggu Mulai dari proses pengajuan calon wakil ketua MPR dari DPD Dan bahkan bisa mengganggu pelantikan Presiden juga Inilah kenapa saya mengimbau kawan-kawan Untuk tidak mempermasalahkan tertib ini Ujarnya Penyusunan tertib ini kata Marvin Tidak datang tiba-tiba Namun sejatinya sudah dimulai sejak lama Dan melahirkan beberapa pasal-pasal yang sebenarnya Seadalah bagian dari penjamurnaan Salah satunya adalah tentang Provinsi Kalimantan Utara Awalnya itu hanya menyebut nama daerah Tapi tidak disebutkan di alat kelengkapan Karena di tetib yang lama Kaltara masih diwakili Kalimantan Tibur Ini juga bagian penyempurnaan Katanya Sehingga kata dia Jumlah di alat kelengkapan pada tetib yang baru Ada 34 yang sebelumnya Hanya 33 Yang menjadi polemik itu sejatinya kata Marvin Adalah soal pasal 55 Ayat 1 huruf B Disebutkan calon pimpinan tidak pernah melakukan Pelanggaran kekutasib Dan juga kode etik yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPD Selain itu calon pimpinan tidak dalam status tersangka Di dalam pasal 55 Ayat 1 huruf A mebutkan Calon pimpinan harus menandatangani Fakta integritas yang memuat 3 poin Pertama Memujudkan penyelenggaraan Lembaga negara yang berbibawa Baik bersih dan menaati Peraturan tertertib Dan juga kode etik dari DPD Kedua Tidak melakukan politik uang Baik secara langsung Maupun tidak langsung Dalam bentuk penyuapan Ataupun gratifikasi Ketiga Bersedia diberhentikan sementara oleh BK Sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku Apabila ditemukan pelanggaran Sesuai dengan poin pertama dan kedua Sementara dalam pasal 54 Myebutkan pimpinan DPD Terdiri atas 2 Mewakili Indonesia wilayah barat Dan 2 Mewakili Indonesia wilayah timur Pimpinan akan dipilih secara Musyawarah mufakat Namun jika tidak tercapai Kata mufakat Maka akan dilakukan Pemilihan secara Pemungutan suara atau voting Rebutnya karena ada pasal itu Sejatinya pasal tersebut Justru sebagai bagian Langkah kita ingin membangun Parlemen yang bersih Tentesnya Jika tidak mau atau menolak pasal itu Yaitu artinya mereka tidak setuju Dengan adanya Parlemen bersih Dan saya sangat senang Karena ternyata Pak Laudaida Setuju dengan kami Tentesnya Menurutnya lagi Pasal itu layak dimunculkan Karena tidak ingin ada pimpinan DPD Kedepan diisi orang-orang yang bermasalah Dan salah satu acuan Dari kami Adalah penyelamatan Dan juga pengalaman Saat DPD dipimpin Pak Irman Gusma Dimana saat beliau ditetapkan Jadi tersangka Kita bingung Bagaimana berhentikan beliau Karena memang tidak ada dalam aturan Tegasnya Inilah kata dia Yang kemudian ditetapkan Dalam tatib yang baru Jadi secara otomatis Orang pimpinan jadi tersangka Otomatis dia berhenti Dan jabatan pimpinannya Juga nantinya seperti itu Urainya Urainya Dia membangsa semua yang marak Di berbagai daerah Pada hari Senin Di Bandung Makassar Jakarta Jogjakarta Malang Semarang Gurun Talo Dan lainnya Masih berbeda skala Menunjukkan ada kebijakan pemerintah Yang keliru dan kronis Memuarannya adalah ketidakpuasan Pada kepemimpinan Jokowi Yang dinilai tidak peka Dengan perasaan rakyat Mengedepankan kepentingan sepihak Baik pemerintah Pengusaha Partai Ataupun elit-elit tertentu Awalnya banyak pertanyaan Terhadap keseriusan aksi mahasiswa Ada yang menyatakan Disa pemerintah sendiri Bayaran Atau klik internal Di lingkaran kekuasaan Akan tetapi Sekali mahasiswa bergerak Dengan isu kebijakan Keliru yang sama Maka rangkaian terus Bersambung Dan keseriusan pun Semakin terbukti Mahasiswa ternyata Tidak main-main Jokowi pun Melakukan rapat darurat Masalah perundang-undangan Seperti revisi Undang-undang KPK RUU KUHP RUU PKS RUU Pertanahan Dan lainnya Yang jadi fokus aksi Tapi itu bukan Pengkritisan hukum semata Melainkan aksi politik Moral politik tepatnya Hal ini disebabkan Pemerintah telah menjadikan hukum Sebagai kepanjangan tangan Atau alat politik Rezim Jokowi Telah memperalat hukum Dan penegak hukum Untuk melestarikan kekuasaan Rakyat Dan tentunya mahasiswa Merasakan hal itu Perekayasaan Biasanya berhasil Untuk satu Atau dua Waktu Tapi tak pernah bisa Sukses selamanya Momen aksi masif pun Akan tiba pada waktunya Dengan rapat Mendadak Jokowi Bersama menteri-menteri Tertentu Yang menurut Muldoko Menyikapi demo-demo tersebut Maka kondisi Sebenarnya adalah serius Ada kekhawatiran Aksi semakin menuas Dan tentu Tak mampu Dikendalikan lagi Seperti yang tercatat Dalam memori secara Aksi berkesinambungan Bisa menjatuhkan kekuasaan Entah Pilihan sikap Apa yang akan Diambil Untuk menghentikan Proses pembahasan RU Meminta bantuan Pembinaan kampus Atau Konsolidasi Dan tindakan tegas Aparat keamanan Semua opsi Berkonsekuensi Nampaknya Dari perjalanan Berkuasa Menjelang pelantikan 20 Oktober Jokowi Tengah menginjak Kerikil Atau tersandung batu Atau pula pening Dengan langkah Yang terhoyong-hoyong Sepatu semakin kotor Dan hilang keseimbangan Lampu hijau Berubah menjadi Warna kuning Berdebar karena Sebentar lagi Bisa menjadi Lampu merah Tagar turunkan Jokowi Pun semakin menjadi Topik dan tren Yang menarik Jokowi Tidak punya reputasi Berkemampuan tinggi Untuk mengatasi masalah Ia selalu menjadi Figur yang Safety first Mengelas Hampir tak jelas Pula pengambilan Keputusan Dalam mencari solusi Kadang ada Giumnya Adalah menyelesaikan Masalah dengan masalah Akibatnya Masalah menjadi Bertumpuk Akhir dari Tumpukan adalah Pembusukan Sikap politik Pemikiran ulama Dan umat islam Belemahan TNI Pengurungan mahasiswa Serta penunggalan Dari aparat Penegak hukum Menjadi bagian Dari pembusukan Penguasaan tersebut Nah Ketika semua elemen Strategis bangsa Merasa semakin Dikecawakan Maka yang terjadi Adalah Perlawanan Masiswa kini Menunjukkan Kebersamaan Perasaan dengan Rakyat Berani unjuk diri Unjuk asli Dan unjuk jiwa Berani Jika gaung Masih tidak percaya Membesar Maka lampu kuling Jokowi Bisa cepat berubah Menjadi lampu merah Minggu-minggu ini pun Rakyat terus mengeluhkan Kebijakan Presiden Jokowi Yang dinilai sangat Meresahkan Keberlangsungan hidup layak Bagaimana tidak Gerakan-gerakan sosial Terus berdatangan Turun ke jalan Untuk menolak Sejumlah aturan-aturan Yang meresahkan Gerakan sosial Yang terus datang Berasal dari Mahasiswa Yang memberikan Tuntutan agar Revisi undang-undang KPK Dibatalkan Namun saat Proses pembahasan Dan pengesahan Revisi undang-undang KPK Berjalan lancar Antara pemerintah Dan DPR RI Mahasiswa hingga Aktivis anti korupsi Menilai pengesahan Revisi undang-undang KPK ini Melemahkan Lembaga anti rasuah itu Untuk menangkap Tikus-tikus Pencuri uang negara Publik pun Mempertanyakan Keberpihakan Presiden Dalam pemberatasan korupsi Menyembuh itu Revisi undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Bidana RUUKUHP Juga mendapat penolakan Karena dinilai Memojokkan rakyat Hingga Mematikan demokrasi Salah satunya Pasal-pasal yang mengatur Tentang pemidanaan Atas tuduhan Penghinaan Presiden Banyak Desakan agar RUUKUHP Dari KUHP Dihentikan Namun Presiden Jokowi Hanya menunda RUUKUHP Berbagai pihak Menilai penundaan tersebut Hanyalah lip service Ke rakyat Karena pembahasan RUUKUHP Dapat dilanjutkan Kembali sewaktu-waktu Tak hanya itu Pemerintah yang dikomandoi Oleh Presiden Juga dinilai Tak berhasil Menangani kebakaran Hutan dan lahan Yang terjadi Di Pulau Sumatera Dan Kalimantan Janji-janji Jokowi Saat kampanye Pilpres 2014 Akan diulang kembali Pada Pilpres 2019 Kemarin Hanyalah isapan Jempol belaka Kritikan lambatnya Jokowi Dodo Menangani karhotla Disampaikan oleh Mahasiswa dan Organisasi Lingkungan Hidup Salah satunya Organisasi Greenpeace Yang mengatakan Baru-baru masyarakat Jauh lebih kotor Daripada sepatu Jokowi Karena menghirup Udara beracun Dampak karhotla Belum lagi Aturan-aturan Yang terus Meminggirkan Masyarakat Seperti RUU Pertanahan Yang dinilai Mengedepankan Kepentingan investor Dibanding petani Pak Jokowi Meskipun Undang-undang disahkan Oleh DPR RI Tapi pemerintah Juga punya hak penuh Untuk menolak Aturan-aturan Yang meresahkan rakyat Pak Jokowi Pemerintah sepertinya Melindungi dan memenuhi Hak-hak rakyat Bukan memberangus Membatasi Dan mengkriminalisasi Masyarakat sebagai individu Pak Jokowi Anda itu terpilih Oleh rakyat Karena itu Kedepankan Kepentingan rakyat Di periode kedua MENESKA Terima kasih